Perjanjian politik Anies Baswedan, dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, kini menyeruak dan menjadi perbincangan publik. Hal itu seiring pencapresan Anies Baswedan, yang diusung Partai Nasdem, dan kini juga diusung Partai Demokrat serta PKS. Kini, naskah tersebut dipastikan ada dan orang yang memegangnya adalah Ketua Harian Gerindra Sufni Dasko Ahmad. Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra Sufni Dasko mengatakan pihaknya akan membocorkan perjanjian tersebut yang kini berada di tangannya. Dasko pun mengaku akan membocorkan perjanjian itu dengan menimbang perkembangan dinamika politik yang ada. Lihat perkembanganlah nanti, apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana, kata Dasko. Perjanjian itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dasko membenarkan, jika perjanjian tersebut ditulis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya, ujar Dasko. Dasko juga memastikan janji tersebut ada, namun bersifat internal, dan tak bisa dikonsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!